Intro Shalom, selamat pagi bagi kita semua Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya Edisi Jumat 6 Mei 2022 Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini Mari kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Tapi sebelumnya mari kita berdoa Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam Sehingga kami boleh bangun di pagi ini dengan tubuh yang sehat Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini ya Tuhan Kami rindu untuk disegarkan oleh firman-Mu Berkati kami agar kami boleh mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Bacaan kita pagi hari ini terambil dari Kitab Wahyu 6 ayat 1-17 Di bawah judul ke-6 materai pertama dibuka Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 materai itu Dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru Mari Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah Dan kepadanya dikarniakan sebuah makhluk Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebutkan kemenangan Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua Aku mendengar makhluk yang kedua berkata Mari Dan majulah seekor kuda lain Seekor kuda merah padam Dan orang yang menungganginya dikarniakan kuasa Untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi Sehingga mereka saling membunuh Dan kepadanya dikarniakan Sebilah pedang yang besar Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga Aku mendengar makhluk yang ketiga berkata Mari Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah Keempat makhluk itu berkata Secupak gandum sedinar Dan tiga secupak jelai sedinar Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata Dan aku melihat sesungguhnya Ada seekor kuda hijau kuning Dan seorang yang menungganginya bernama maut Dan kerajaan maut mengikutinya Dan kepada mereka diberikan kuasa Untuk seperempat dari bumi Untuk membunuh dengan pedang Dan dengan kelaparan dan sampar Dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima Aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka Yang telah dibunuh oleh karena firman Allah Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki Dan mereka berseru dengan bunyi nyaring Katanya Berapa lama kau lagi Ya penguasa yang kundus dan benar Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami Kepada mereka yang diam di bumi Dan kepada mereka masing-masing diberikan Sehalai jiwa putih Dan kepada mereka dikatakan Bahwa mereka haus Beristirahat sedikit Waktu lagi hingga genap jumlah Kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka Yang akan dibunuh sama seperti mereka Maka aku melihat ketika anak domba itu Membuka materai yang ke enam Sesungguhnya terjadilah gempa bumi Dasyat dan matahari menjadi hitam Bagaikan karung rambut Dan bulan menjadi merah seluruhnya Bagaikan darah Dan binatang-binatang di langit Perjatuhan ke atas bumi Bagaikan pohon arah Menggugurkan buah-buahnya yang mentah Apabila ia menguncangkan angin yang kencang Maka menyusutlah langit Bagaikan gulungan kitab Yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung Dan pulau-pulau dari tempatnya Dan raja-raja di bumi Yang pembesar-pembesar Serta perwira-perwira Dan orang-orang kaya Serta orang-orang berkuasa Dan semua budak Serta orang merdeka Bersembunyi ke dalam gua-gua Dan celah-celah batu kerang di gunung Dan mereka berkata Kepada gunung-gunung Dan kepada batu-batu kerang itu Teruntuhlah menimpa kami Dan sembunyikanlah kami terhadap dia Yang duduk di atas taktah Dan terhadap murka anak domba itu Sebab Sudah tiba hari besar Murka mereka Dan siapakah Yang dapat bertahan Amin firman Tuhan Tema renungan pada pagi hari ini Menanti kemenangan akhir Bapak ibu saudara saudari yang kekasih Kita sering mendengar Ungkapan tim olahraga Membuat kejutan besar Pada menit-menit terakhir Akibatnya Para penggemar dan lawannya Dipenuhi ketegangan Ketika pertandingan menjelang selesai Para penggemar semakin bersemangat Memberikan dukungannya Dan sebaliknya Lawan mereka semakin was-was Menanti berakhirnya pertandingan Bapak ibu saudara saudari yang kekasih Bacaan hari ini Menggambarkan tanda-tanda Menuju keucak kemenangan Orang-orang Beriman Diberitakan bahwa Anak domba Membuka Anak matrai Atau sega Sehingga rahasia Masa kini Dan masa depan Dibuka kepada Yohanes Matrai satu Menggambarkan penguasa Yang merebut kekuasaan Dan kemenangan Matrai kedua Tentang perangan Matrai ketiga Tentang kesulitan ekonomi Kebutuhan hidup Matrai keempat Tentang pembunuhan Kelaparan Dan sampar yang dasar Matrai kelima Tentang permohonan Para martir Yang masih tertunda Karena waktu akhir zaman Belum tiba saatnya Matrai keenam Tentang teriakan Para raja Penguasa Dan semua Yang melawan Allah Karena tidak mampu Menahan penderitaan Yang mengerikan Yang akan menimpa mereka Bapak ibu saudara saudari Yang kekasih Masa depan dunia Dan orang percaya Ada dalam rancangan Dan penetapan Sang anak romba Hukuman atas dosa Bagi para penindas Dan yang mengacaukan Orang percaya Nampak melalui Berbagai tanda Dan kejala alam Yang mengerikan Pendosa Dan pelawan Kristus Akan mengalami Penderitaan Sementara Orang percaya Yang tetap taat Setia Dan sabah Dalam kebenaran Kristus Walau menangkung Pendiktaan Sambil menantikan Sang anak domba Akan menikmati Sukacita sorgawi Bersama Dalam dunia baru Milik Allah Amin Mari kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih atas firmanmu Hari ini Mampukan kami Untuk melakukan firmanmu Dalam kehidupan kami Hari lepas hari Bapak di sorga Sertai kami Dalam melakukan aktivitas kami Sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikian renungan kita hari ini Salam sehat selalu Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton